Kita akan berlangsung lanjut ke informasi berikutnya di mana Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Paul Refdi Andri meninjau gerbang tol cekampek utama di Purwakarta, Jawa Barat. Kasih semua nui juga akan diberakukan mulai dari Cikarang Utama hingga gerbang tol cekampek utama pada 30 Mei 2019 mendatang. Hadapi Arus Mudik Lebaran 2019, Minggu sore, Kakor Lantas Polri Irjen Paul Refdi Andri bersama Kapolres Purwakarta serta Pejabat Jasa Marga meninjau persiapan gerbang tol cekampek utama di ruas tol Jakarta cekampek km 70 Purwakarta, Jawa Barat. Peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan gerbang tol cekampek utama dalam menyambut Arus Budik dan Arus Balik Lebaran pada tahun ini. Dan sistem one-way dan kontraflow yang akan dilakukan mulai dari km 29 sampai km 70, sedangkan km 70 sampai km 263 akan diberlakukan one-way secara menyeluruh. Gerbang tol cekampek utama menjadi titik awal diberlakukan one-way. Dan rencananya akan dilakukan pada tanggal 30 dan 31 Mei 2019 serta tanggal 1 dan 2 Juni 2019. Kenapa demikian? Karena memang pergerakan-pergerakan mudik dan balik ini adalah pada saat mudik H-3, pada saat balik juga adalah H-3. Jadi waktu-waktu yang berdekatan itulah yang kita lakukan one-way. Terima kasih telah menonton!